Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Satu kali ada seorang ibu ingin didoakan, dan ketika saya bertanya ibu, nama ibu siapa? Lalu ibu itu berkata, nama saya Sri Rejeki. Lalu mendengar kata itu, menarik perhatian saya. Kenapa? Karena ada kata Rejeki. Nah, saya coba menggambarkan, kenapa ya orang tua ibu ini memberi nama anaknya Rejeki. Saya percaya bahwa kenapa anaknya diberi nama Sri Rejeki, dengan harapan bahwa anak ini membawa Rejeki, dan anak ini hidupnya akan penuh Rejeki. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang Rejeki adalah sesuatu yang dikejar oleh orang. Kalau seorang bekerja diharap sekali ya, mudah-mudahan ini Rejeki saya lah hari ini, saya akan lihat banyak keuntungan. Sehingga ada banyak orang melihat bahwa, seorang gagal bukan karena ketidakmampuannya, atau bahkan juga bukan karena kesalahannya, tapi seorang gagal karena ya habis gimana ya, mungkin bukan Rejeki kamu katanya gitu. Sehingga akhirnya semangat juang hidup seseorang juga akhirnya hilang. Kenapa? Karena dia pikir ya kalau saya diberkati juga itu ya karena kebetulan Rejeki saya, my lucky day gitu dalam bahasa Inggrisnya. Atau kalau misalnya dia nggak diberkati ya, bukan saya salah, bukan saya tidak berjuang, tetapi ya karena bukan Rejeki saya katanya mau diapain. Maka sampai sudah merambah pada kalau misalnya barangnya hilang, dia bilang ya sudahlah bukan Rejeki saya katanya. Nah saudara gue kasih dalam Tuhan, di satu sisi memang ada betulnya. Tetapi yang saya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen bukan hidup yang fatalistis seperti itu. Hidup yang sepertinya ya sudahlah kalau Rejeki saya dapat, nggak Rejeki saya yang nggak dapat gitu, lalu hidup tanpa perjuangan dan lain-lain. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berjuang, kita tetap perlu bertanding, kita tetap punya karakter yang baik, itu mutlak harus diperlukan. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita juga jangan jadi orang yang seperti orang dunia, yang memaksakan kehendak. Tetapi waktu kita tahu, iya ya, kita akan punya Tuhan. Segala Rezekinya, segala berkatnya, akan dicurahkan bagi kita berlipat kali ganda. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, meskipun sudah dalam tantangan, meskipun sudah dalam masa-masa yang sukar, ingatlah Allah kita, adalah Allah yang memberi Rejeki buat kita, setiap hari cukup, tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Rejeki. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa Bapak kami berbunyi, Bapak kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi, seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini, makanan kami yang secukupnya. Atau terjemahan lamanya berkata, berikanlah kami pada hari ini, rejeki yang secukupnya. Apakah itu rejeki, ataukah itu roti, apakah itu makanan, semuanya sebetulnya bicara tentang berkat, yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, pembahasan kita dalam program Gantang Rejeki ini, dapat kita sama-sama lihat dari Mas Murut 111, Mas Murut 111, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, di bawah judul Kebajikan Allah. Mas Murut 111, ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar, dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diseridiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Ya ingat, selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dasyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat yang kelima saya mau ulangi sekali lagi. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Ya ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Orang dunia mengejar rejeki. Tapi orang yang takut akan Tuhan. Diberikan rejeki. Haleluya. Nah, saudara ku ingkasih dalam Tuhan. Dalam ayat-ayat bacaan ini pelajaran apa sebenarnya kita bisa ambil? Yang pertama saya pelajari bahwa rejeki bagi orang percaya itu cukup. Saya ulangi sekali lagi. Rejeki bagi orang percaya itu cukup. Nah, saudara ku ingkasih dalam Tuhan. Saya ngerti bahwa penekanan Alkitab seringkali tentang kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Alkitab berkata, Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Ada banyak orang kadang-kadang sulit membedakan antara kelimpahan dengan cukup. Ada banyak yang berkata, Kalau begitu Alkitab bertentangan dong. Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Tapi dalam doa Bapak kami dikatakan, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Loh, gimana katanya Tuhan? Kelimpahan tapi ngasih secukupnya. Nah, saudara ku ingkasih dalam Tuhan kadang-kadang kita lupa istilah apa itu kelimpahan. Kelimpahan itu artinya begini, Kalau saya taruh air di sebuah gelas, Maka sampai gelas itu penuh namanya cukup. Nah, setelah itu saya tidak bisa tambah lagi. Tapi kalau pun saya tambah lagi, Apa yang terjadi? Kelimpahan terjadi. Gelasnya tetap ngalamin air yang cukup, Tetapi sekarang sekitar gelas ini turut basah. Kenapa? Karena air yang mengalir dari gelas tersebut. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita, Kita hidup cukup. Artinya kita mencukupkan diri, Kita bersyukur, Kita tahu segala yang kita perlukan, Dicukupi oleh Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkati kita lagi. Bukan supaya kita jadi serakah, Tapi supaya hidup kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Ini yang namanya kelimpahan. Sudah diberkati orang-orang di sekitar saudara bisa turut merasakannya. Orang-orang di sekitar saudara bisa ngalamin berkat Tuhannya. Ini yang dijelaskan oleh Alkitab, Berkat kita berkelimpahan. Jadi rezeki bagi orang percaya itu cukup. Karena itu belajar bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Belajar mencukupkan diri dalam segala perkara. Lalu yang kedua saya pelajari, Rezeki bagi orang percaya itu jalannya unik saudara-saudara. Kadang-kadang kita pikir, Aduh gimana ya pendeta ya? Saya kan dagang. Kalau saya mau jujur-jujur-jujur, Kapan saya dapat untungnya? Sementara orang yang nipu-nipu itu untungnya gede banget gitu. Tapi saya mesti jujur-jujur loh, Gimana cara dapat untungnya? Ini yang saya mau beritahu. Rezeki bagi orang percaya itu jalannya unik. Kadang-kadang berbeda dengan yang kau pikirkan. Orang dunia bekerja keras, kata Alkitab. Tapi seperti menggali kolam bocor. Tapi orang benar itu, Kemanapun dia pergi, Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupannya. Jadi sebagai hamba Allah nih kembali, Saya mau ingatkan buat saudara. Ingat jangan jadi orang percaya, Yang kompromi dengan dosa, Sambil berpikir, Ya habis gimana pendeta? Pokoknya hidup saja dalam kebenaran. Nanti sudah lihat, Jalan Tuhan yang unik, Yang kita gak pikirkan. Loh kok berkat Tuhan ngalir begini terus ya? Itu yang kita bilang, Berkat Tuhan diperintahkan. Diperintahkan. Allah memerintahkan. Berkat-berkatnya turun dalam diri orang percaya. Jadi sebagai hamba Allah kembali, Saya mau ingatkan. Kita gak bisa punya hitungan matematika, Tentang berkat Tuhan buat orang percaya. Pokoknya hidup kita benar, Kita bekerja keras, Kita lakukan bagian kita, Kita sungguh-sungguh. Apa yang tidak kita pernah pikirkan, Tiba-tiba Tuhan kerjakan yang luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, Jadi ingat, Yang pertama rezeki bagi orang percaya itu cukup. Yang kedua rezeki bagi orang percaya jalannya unik. Yang ketiga saya pelajari, Rezeki bagi orang percaya, Itu adalah buah kebenaran. Artinya rezeki tidak pernah bisa berdiri sendiri, Tanpa kebenaran hidup kita. Ada banyak orang yang pikir, Ya saya doa lah supaya diberkati. Betul sudah doa untuk diberkati. Tapi jalan hidup saudara bagaimana? Jalan hidup saudara benar gak? Kalau saudara minta diberkati, Lalu saudara istri piaraan, Saudara minta diberkati, Tapi saudara juga hidup selingkuh. Saudara minta diberkati, Tapi saudara juga pacaran, Aku menghubungan seks sebelum nikah. Saudara minta diberkati, Tapi hidup saudara juga, Nonton blue film, Buka situs cabul, Saudara gue yang kasih lempuhan, Tidak akan pernah bisa berkat Tuhan mengalir, Saudara-saudara. Kenapa? Karena rezeki dan kebenaran, Itu dua hal yang gak bisa terpisahkan. Waktu kita hidup dalam kebenaran, Maka kita akan diberkati Tuhan dengan rezeki. Nah, waktu kita diberkati dengan rezeki, Sudah seharusnya kita senantiasa hidup, Semakin benar lagi. Sampai akhirnya, Kesempurnaan dari Tuhan menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Jadi ingat, Rezeki yang pertama bagi orang percaya itu cukup. Yang kedua, Rezeki bagi orang percaya jalannya unik. Yang ketiga, Rezeki bagi orang percaya itu adalah buah kebenaran. Dan yang keempat, Yang terakhir, Rezeki bagi orang percaya tidak bisa dihambat. Oh, Kalau Allah sudah perintahkan berkat, Tidak bisa menghambat. Alkitab bilang begini, Kalau Tuhan buka pintu, Gak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, Gak ada yang bisa membukanya. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Jangan takut. Orang mau rancangkan yang jahat, Orang mau fitnah, Orang mau buat apapun jalan terus. Hasil selama hidupmu benar sama Tuhan. Berkat rezeki bagi orang percaya, Tidak bisa dihambat oleh apapun dan siapapun. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Ingatlah, Bahwa rezeki buat saudara, Senantiasa disediakan oleh Tuhan, Tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Jika saudara yang dilainya lebih jauh, Hubungi kami melalui telepon, Hubungi kami melalui surat, Kunjungi website kami. Karena kami ada, Untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa Lebih dekat pada Tuhan, Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, Saya juga mau berdoa, Buat siap-siap yang sakit, Siap-siap yang berbeban perat, Karena kita percaya, Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, Boleh taruh tangan kanan, Saudara di dada, Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, Hamba berdoa buat yang sakit, Hamba doa buat yang berbeban perat, Hamba doa untuk setiap mereka yang membutuhkan rejeki dari Tuhan, Biar hari ini kami mengerti, Bahwa rejeki bagi kami itu cukup, Ajar kami mencukupkan diri, Ajar kami mengerti, Bahwa rejeki bagi kami, Jalannya unik, Tetapi itu adalah buah kebenaran, Yang tak bisa dihambat oleh siapapun dan apapun, Itu sebabnya, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jama, Kekuatan anugerah berkat yang luar biasa, Boleh tersedia bagi kami yang percaya, Dalam nama Yesus, Hamba doa, Sehingga yang sakit, Tuhan sembuhkan, Yang lemah, Tuhan kuatkan, Yang susah, Tuhan hiburkan, Rumah tangga, Rumah tangga dipulihkan, Orang-orang benar, Melihat hidup yang berkelimpahan, Di dalam nama Yesus, Sekarang berdoa, Haleluya, Amen, Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Kita sudah berdoa, Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, Inilah saatnya, Buat kita untuk bangkit, Bersemangat, Bersuka citalah, Menghadapi segala perkara, Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat kita, Doa kami menyertai saudara, Sampai berjumpa pada program berikut, Dan jangan lupa, Jadikan hari ini, Harinya Tuhan, Haleluya,